Pemirsa warga binaan lapas kelas 2 Apohon Tenak menjadi otak penyelidupan 10 kg sabu dan 86 butir pilih ekstasi. Penyelidupan barang haram tersebut dari Malaysia berhasil dicegah oleh Dit Resnarko Bapolda Kalbar bersama tim interdiksi gabungan. Seorang narapidana lapas kelas 2 Apohon Tenak berinisial A diduga mengendalikan peredaran narkoba 10 kg sabu dan 86 butir pilih ekstasi. Wadir Resnarko Bapolda Kalbar AKBP Abdul Hafiz mengatakan keterlibatan narapidana tersebut terungkap setelah polisi menangkap dua orang pengedar sabu di Kabupaten Sanggau berinisial RA dan GN. Abdul Hafiz menjelaskan berdasarkan pengakuan kedua kuria tersangka barang haram tersebut dibawa dari Malaysia menuju Apohon Tenak yang akan diserahkan kepada orang lain. Keduanya mendapatkan upah 10 juta rupiah per kilogram diterima setelah selesai mengantar barang. Abdul Hafiz menegaskan kedua tersangka dikendalikan atas perintah narapidana lapas kelas 2 Apohon Tenak dan sudah lebih dari satu kali melakukan pengiriman serupa. Narapidana berinisial A tersebut diketahui masih menjalani hukuman pidana pejara seumur hidup dengan kasus yang sama. Jadi mereka ini kan dikendalikan sama orang dalam lapas ya kebetulan warga binaan juga yang selama ini bisa kita memimpinkan jaringannya itu. Nah ini kita sudah juga upaya untuk melaksanakan penyelitian terhadap yang bersangkutan narkoba di tahun 2020 kalau tidak salah. Terponis? Sekitar berapa? Semuridu. Wadiris Narkoba Polda Kalbar AKBP Abdul Hafiz menegaskan terhadap kedua tersangka dicerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara di atas 15 tahun. Terima kasih telah menonton!